Puput resmi gugat cerai ayah Vanessa Angel Firasat perambal soal kejutan 2022 terbukti Istri rumah tangga Doli Sudrajat dan sang istri Puput Sudrajat agaknya masih berlanjut Sempa dikabarkan pisah, Puput akhirnya resmi menggugat cerai ayah Vanessa Angel ke pengadilan agama Jakarta Pusat pada 14 Maret Klien kami memutuskan untuk berpisah dengan saudara DS secara baik-baik Dengan mengajukan gugatan percerai yang telah teregistri di pengadilan agama Jakarta Pusat Tanggal 14 Maret 2022, kata Halim Perdana Kusuman, pengacara Puput Terkait alasan perceraian tidak bisa disebutkan karena sangat privat Dalam gugatannya, Puput juga mengajukan tuntutan Ibu Tirvanesya itu ingin mendapatkan hak asuh buat sang putri yang masih berusia 5 tahun, Aisyah Setelah Puput menggugat cerai, terkuat kalau Dodi pernah diramal soal nasibnya di 2022 Menurut peramal Hadi Gumai, akan ada hal-hal mewujudkan yang terungkap berkaitan dengan Dodi Tak cuma itu, Dodi juga di Trawang akan mendapat masalah di 2022 dan diminta lebih bersabar Namun Hat Gumai kala itu masih merasa optimis kalau Dodi akan bisa melewati semua dengan baik Bahkan masalah tersebut disinyalir akan memicu perdamaian antara Dodi dan ayah bibi Andriansa, Haji Faiza Pak Dodi di tahun 2022, permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Pak Dodi ini akan jauh lebih baik Ujar Gumai, semuanya membaik, Pak Dodi sekarang ini harus lebih sabar Hadapi semua netizen yang menghujat, yang menghantap, semua hadapi dulu Kalau saya lihat ada hal-hal yang terungkap di tahun 2022 Sehingga ini membuat permasalahan antara Pak Dodi dan pihak sebelah jauh lebih baik Sebelumnya Puput beberapa kali ngode kalau galau parah Seolah mengisaratkan sudah tak sejalan dengan Dodi Ia juga sudah mengganti nama akun Instagramnya dan tak lagi memakai embel-embel Dodi Sebelumnya Puput beberapa kali ngode galau parah seolah mengisaratkan sudah tak sejalan dengan Dodi Ia juga sudah mengganti nama akun Instagramnya Namun Puput sempat mengungkap janji buat anak-anaknya Ia akan berusaha menjadi ibu yang baik buat Mayang, Cika maupun Aisyah Senyum ceria kalian adalah tujuan hidupku, anak-anakku Menjadi dewasa tidaklah mudah Jadilah perempuan bandiri yang smart, santun, paham etitude Jangan pernah hantam kromu, tidak perlu menjatuhkan orang lain Untuk kepentingan pribadi kalian Jadikan setiap orang yang kalian temui menjadi guru dalam kehidupan kalian Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya Dan berjalanlah di zona yang Allah Ridhoi Ujar Puput See you in the next video Jangan lupa like and subscribe ya Jangan lupa like and subscribe ya Jangan lupa like and subscribe ya Jangan lupa like and subscribe ya